Intro Prediksi Barcelona vs Granada 21 September 2021 Barcelona akan menjamu tim papan bawah Granada pada pekan kelima Liga Spanyol atau La Liga 2021-2022, selasa 21 September 2021. Pertandaian di KMNOW ini dijadwalkan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kondisi Barcelona sedang kurang kondusif. Penyebabnya adalah kekalan kandang 0-3 menjamu Bayern Mujian dalam laga pertamanya di Liga CMNUS musim ini tengah pekan kemarin. Di laga itu skema 3-5-2 rejengar Ronald Kemen tidak berjalan dengan sesuai yang dia inginkan. Dua sayapnya Sergio Roberto dan Jordi Alba tidak optimal. Kalah di lini tengah suplai bola dan dua penyerang baru. Untuk Memphis Depay dan juga Lugdijong pun kurang. Lawan Bayern Mujian dan juga Barcelona bisa dibilang kalah segalanya. Kali ini lawannya adalah Granada yang di tempat ini musim lalu mempermalukan mereka 1-2. Performa Granada di awal musim ini kurang meyakinkan. Dalam 4 pertandingan yang sudah mereka mainkan, Granada hanya mengumpulkan 2 poin setelah 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Sementara itu Barcelona masih tak terkalahkan di Liga. Barcelona juga telah menang 4-2 menjamu Real Sociedad. Ibang 1-1 dengan Tua Roma Atletic Bilbao dan menang 2-1 atas Getafe di kandang. Pertandingan pekan keempat mereka kontraselfi lah ditunda. Barcelona tentu dituntut memberikan respon terbaik saat meladeni Granada. Namun dengan krisis pemain yang menimpa skuadnya, Barcelona mungkin perlu berjuang keras jika ingin mengamankan kemenangan. Kemungkinan Barcelona menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Ter Stegen untuk menjaga gawang. Dan dikawal oleh 4 pemain lini belakang yaitu Balde, Pique, Araujo, Dels, serta ditopang oleh trio di lini tengah yaitu Bootscrest, Fregi Di Jong, Roberto, dan mengandalkan Depay, Luke Di Jong, Continho untuk menjebol gawang Granada. Kesempatan terakhir Continho Filip Continho kembali beraksi melawan Bayern Munich di Liga Champions setelah pulih dari cedera lutut jangka panjang yang membuatnya absen selama 9 bulan. Kontrak gelendang berhasil dengan Barcelona yang berakhir pada tahun 2023 yang berarti bahwa musim panas mendatang akan menjadi kunci untuk mantan bintang Liverpool. Kebijakan Barcelona untuk pemain yang memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak mereka menyatakan bahwa siapapun yang tidak memperparuhi kontraknya akan diturunkan di musim panas sebelum kesempatan berakhir. Oleh karena itu, musim 2021-2022 diharapkan menjadi kesempatan terakhir bagi Continho untuk memantapkan dirinya di tim yang harus membuat keputusan tentang masa depannya pada bulan Juni. John Laporta telah menjelaskan bahwa masa depan para pemain yang kontraknya berjalan selama satu tahun lagi akan diputuskan pada musim panas sebelum kontraknya berakhir. Kasus Osman Dembele, Ilaik Moriba, dan Alejandro Balde datang untuk membuktikan hal ini karena yang pertama akan memperbarui kontraknya dalam beberapa minggu mendatang. Gleda berbakat bergabung dengan RB Leipzig dan yang terakhir menerima tawaran klub untuk memperpanjang kontraknya. Sementara itu, Continho belum memenuhi harapan. Dia berpartisipasi dalam 22 pertandingan di semua kompetisi di paruh musim pertamanya bersama Blaugrana di mana dia mencetak 9 gol. Dalam kampanye penuh pertamanya, pada tahun 2018-2019 Continho memainkan 54 pertandingan dan mencetak 11 gol dan pada periode berikutnya ia dipinjamkan ke Bayern Munich untuk mencari waktu bermain. Musim lalu, ia kembali ke Camp Nou dan bermain di beberapa pertandingan pertama untuk Barcelona tetapi mengalami cedera jangka panjang yang membuatnya absen selama sisa musim 2020-2021. Sejak bergabung di Barcelona dari Liverpool, Continho telah tampil dalam 91 pertandingan di semua kompetisi dan telah mencetak 23 gol. Melawan Bayern Munich, Continho turun ke lapangan menggantikan Lugdijok di babak kedua dan bermain total 24 menit. Namun dalam beberapa pertandingan berikutnya, Glenelg asal berhasil itu diperkirakan akan diberikan waktu bermain lebih banyak oleh Ronald Keman dan ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk membuktikan kemampuannya di tim Katalan. Membis mengejar tonggak sejarah yang dibuat oleh Bremovic dan Fabregas. Membis Depay telah menjadi satu dari sedikit pemain Barcelona yang menonjol sejauh musim ini. Karena ia telah mencetak dua gol, juga mencetakkan satu asis dalam tiga pertandingan Liga Santander pertamanya untuk Blaugrana. Pemain asal Belanda itu memberikan umpan kepada Grafiki, melawan Real Suddida dan mencetak satu gol melawan Atleti Klub di Laga Tanda, serta satu gol lagi dengan Getafe di Kemno. Jika dia mencetak dua gol melawan Granada pada hari Senin, Membis akan menyamai tonggak sejarah yang dibuat oleh mantan pemain Barcelona, Jelatan Ibrahimovic dan Cezlaw Regas. Kedua pemain tersebut masing-masing mencetak empat gol dalam empat pertandingan pertama mereka sebagai pemain Barcelona ketika Selatan mencetak gol melawan Sporting Gijon, Getafe, Atletico Madrid, dan Racing Standard pada 2009-2010. Sedangkan Fabregas itu mencetakkan empat gol dan empat asis melawan Villarreal, Rasosidad, Osasuna, dan Valencia pada tahun 2011-2012. Membis mulai beraksi dalam persiapan perang musim Barcelona dan mencetak gol dalam tiga pertandingan melawan Girona, Stuttgart, dan Juventus. Sementara itu, Barcelona kalah dua kali dari empat pertandingan La Liga Santander, terakhir melawan Granada yang mengalahkan mereka 2-1 di Kemno musim lalu. Sarankan sosok ini, Guardiola dukung Barcelona tendang Ronald Koeman. Fab Guardiola mendukung Ronald Koeman agar segera ditendang setelah dirinya secara terang-terangan menyarankan sosok ini sebagai pelatih anyar Barcelona. Nasib Kemen di Barcelona makin tak menentu. Desakan agar dirinya mundur sekarang tak hanya datang dari para fans, melainkan juga datang dari Guardiola, salah satu sosok yang dihormati di Kemno. Di sisi lain, John Laporta selaku presiden Barcelona telah memulai mempertimbangkan untuk segera melepas Koeman dari kursi pelatih usai dianggap tak membawa hasil positif bagi raksasa Katalan tersebut. Laporan dari El Nacional menyebutkan, jika beberapa nama kandidat calon penghati Koeman telah dipilih oleh Laporta, namun ada satu nama yang secara khusus mendapatkan dukungan dari Guardiola. Sosok yang mendapatkan dukungan personal dari Guardiola untuk segera menggantikan posisi Koeman di Barcelona tersebut adalah pelatih ayah Amsterdam, yaitu Eric Ten Hag. Beberapa pihak selain Guardiola juga mendukung pencalonan Ten Hag sebagai pelatih anyar Barcelona. Ia dianggap bisa mengembalikan gaya bermain menyerang yang menjadi ciri khas Barcelona. Salah satu alasan terkuat untuk mendasari keinginan Guardiola agar Ten Hag menjadi pengganti Ronaldo adalah karena pelatih berusia 51 tahun tersebut sempat menjadi asistennya. Ten Hag diketahui sempat bekerjasama dengan Guardiola di Bermucin. Saat itu Guardiola mengampu tim senior, sementara Ten Hag merupakan pelatih Bermucin 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!